Di masa pandemi, para pelaku UMKM dituntut untuk terus berinovasi demi keberlangsungan bisnisnya. Hal itu pula lah yang dilakukan oleh Olive Roivah, warga kecamatan pesantren Kota Kediri, yang terpaksa beralih menjadi produsen kripik daun kelor. Hal itu dilakukan setelah usaha cateringnya mengalami kebangkrutan akibat sepinya pembeli di masa pandemi. Tidak ingin berlarut dalam kesulitan ekonomi, ibu tiga anak tersebut mulai mencari ide usaha lain. Melihat adanya pohon kelor di belakang rumah, perempuan 45 tahun tersebut kemudian mencoba mengolahnya menjadi kripik. Tidak disangka anak dan keluarganya menyukai kripik daun kelor tersebut. Dari situlah Olive Roivah memberanikan diri untuk memasarkan produknya di media sosial. Rasa guri dan kandungan gizinya yang banyak membuat kripik daun kelor ini langsung banyak disukai pembeli. Kini setelah tiga bulan berjalan, ratusan kemasan kripik daun kelor telah terjual ke berbagai daerah di Indonesia. Pendapatan jutaan rupiah juga mampu didapatkan Olive Roivah setiap bulannya. Ibu bikin setiap kelor ini, kelor kan manfaatnya banyak banget. Daun kelornya itu bermacam-macam penyakit lah itu bisa diobatin sama daun kelor itu. Jadi ini ibu bikin untuk cemilan. Kalau yang gak mau, istilahnya gak mau jamunya, kan ada kripiknya ini, ada setiap kelor ini. Bu, itu kan jendangan awalnya usaha catering ya, itu berhenti atau seperti apa bu karena pandemi? Catering agak sepi mas, untuk pandemi cateringnya agak sepi. Sementara itu proses pembuatan kripik daun kelor ini tidak jauh berbeda dengan kripik pada umumnya. Semua bahan seperti tepung dan gula dicampur dengan daun kelor yang telah dihaluskan. Setelah itu adonan dicetak dan digoreng barulah kripik daun kelor siap dinikmati. Satu bukus kripik daun kelor dijual dengan harga 8 ribu rupiah saja. Kini berkat usaha kripik daun kelor tersebut, ekonomi keluarganya dapat bangkit.